Kata mereka, ya para ulama kita menjelaskan, tidak boleh seorang muslim itu yang membuang ayat suci Al-Quran ataupun lembaran-lembarannya, ataupun kertas yang terdapat dalam nama-nama Allah SWT ke jalanan. Karena apa? Karena dalam perlakuan tersebut, perbuatan tersebut ada imtihan. Imtihan, yaitu ada rasa, ya seperti kita itu merendahkan, meremehkan. Ayat suci Al-Quran ataupun nama-nama Allah SWT. Ini akhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah yang para ulama kita jelaskan bagaimana cara kita untuk membuang, ya ataupun jangan sampai ini lembaran kitab suci Al-Quran ataupun kertas yang terdapat di dalamnya, itu nama Allah SWT menjadi ya di lantai, dipijak dan semisalnya, maka dengan cara kita ya mengumpulkannya, kemudian juga kita simpan di tempat yang mungkin khusus, atau dengan cara ya membakarnya supaya hilang dan tinggal berdebu saja, tinggal debu saja, dan tidak ada di situ unsur ya melecehkan ataupun tidak ada unsur dalam rangka merendahkan semisalnya. Tapi dalam bentuk untuk menjaga kesucian Al-Quran dan nama Allah SWT. Allah SWT.